Dulu iseng sih, terus belum tahu juga bisa ngasilin uang Dulu kan channel Keket dulu waktu di Bigode yang ditonton Dia viewers aku, guys Dulu berawal dari viewers penonton Terus mendengar banyak cerita katanya bisa ngasilin uang Akhirnya nanya-nanya ditawarin untuk gabung di official host di Bigode waktu itu di manajemen kunci Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Kembali lagi bersama IQ Miss Catherine dan Erika Blorong ya kan? Atau Erika Santiago Erika Santiago Nah cuman dia ini adalah Miss Blorong di Bigolife Indonesia tahun 2016-17 Agak keras ya? 2016-17 official di Bigode 2 tahun Tentu, 2016-2017? Nah, kayak gitu Oke, nah sebelum aku nanya ke biodatanya, aku mau tanya dulu, kok bisa, kan ini kan sesuai dengan kostumnya, kok bisa main Bigode? Dulu iseng sih Dulu iseng, terus belum tahu juga bisa ngasilin uang Dulu kan channel keket dulu waktu di Bigode yang ditonton Oke, dia viewers aku, guys Terus dulunya berawal dari viewers penonton, terus ngedenger banyak cerita katanya bisa ngasilin uang Akhirnya nanya-nanya ditawarin untuk gabung di official host di Bigode waktu itu di manajemen kunci Kei Kedar Oke, makanya sampai jadi Miss Blorong itu Miss Blorong itu proses sebenarnya Oke Pencarian konten, kan cari biar rame tadinya Oke Biasanya live iseng aja kalo pertama kali Oke, nanti kita lanjutin Sebelum lanjutannya, aku mau tanya Boleh disebut keberatan gak sih kalo disebutin nama asli? Engga sih Engga, sebutin coba Nama asli, umur, aslinya dari mana, maksudnya lahirnya dimana, dan anak berapa kayak gitu Biodata Nama asli aku tuh Erich, lahir asli di Bandung Selatan, daerah Banjaran Saya asli sini, Banjaran Umur aku lahir tahun 1994, sekarang 27 27 tahun udah tua ya, Shay Lebih tuek Nah Udah sih, apa lagi? Kalo Anak berapa? Anak pertama Anak pertama? Oke Terus kalo Anak pertama dari? Dari empat bersaudara, laki-laki semua Itu yang belok senderong Oke Oke Kalo boleh tau Erika ini maksudnya Seperti ini Merdekanya gitu, dari kapan? Merdeka aku Jujur, prosesnya lama ya sebenernya Kalo untuk makeup tuh udah kehitung 10 tahun lah, 17 tahun aja Kan ini udah 7 nih 17 tahun aja aku udah manjangin rambut, itu keluar SMK Keluar SMK? 11 tahun mungkin, 16 tahun udah manjangin rambut SMK kan bebas ya dulu ya di Balai Endah Oh bebas? Bebas, rambut udah kayak bop aja udah Oh bebas? Bebas asal jurusnya kecantikan, busana Kalo abisannya ke jurusan komputer Tata-tata boga ya ga boleh Kebersihan Ambil jurusan kecantikan orang tua apa masalah? Nggak, nggak kecantikan sih Dulu mau kecantikan cuma karena udah bisa makeup Jadi cancel tuh masuk ke busana, ke passion Akhirnya ngejari ke busana Bebas juga kan sama tuh kan Jadi dulu udah rambut udah panjang-panjang gitu Udah kayak semi-bok lah kayak Yonisara gitu kan Oke Jadi dari umur 16 tahun gitu? Udah manjangin rambut Kalo mulai makeup itu dari SMP udah Dari SMP udah? Oke Udah cukur alis, Shay Hah? Udah cukur alis, SMP loh itu Cukur alis? Terus katanya di sekolah gimana ceritanya? Sering dia panggil ke BP Jadi ke sekolah tuh SMP tuh kontak klanis wajib Bedak nunggu mama pergi kerja dulu kan Gak boleh sebut merek ya Gak apa-apa Kan makeup tuh nunggu Orang tuh kan kerja tuh makeupnya ditinggal Wpake gitu kan mau ke sekolah dulu Kontak klanis, alis udah dicukur Itu sebenernya... Orang tua gimana dia kali cukur? Yang kontra papa Papa Itu berarti secara sepihak aja gitu Gak bilang ke siapa-siapa Tiba-tiba jreng aja gitu Langsung jreng Udah pernah sampe buntung gitu Sampe botak ya Karena ini, apa sih namanya Kebablasan Karena sering terlalu di... Pengen kecil lagi, pengen kecil lagi Cukur lagi kecil lagi Dulu tuh fashionnya tuh kecil ya, alis tuh Alis, dulunya kecil Oh, alis-alis Chris Dayanti dulu fashionnya Iya, Chris Dayanti terus liris Karlima ya kan Liris Karlima Oke, nah kalo aku boleh tau Masa kecil Enta nih gimana gitu Maksudnya udah... Kayak gimana coba ceritanya? Sering nangis sih Karena kan penolakan ya keluarga Udah kayak cewek? Udah Sejak seingatnya... Seingat aku SD kelas 1 dulu Sebangku sama cewek aja gak mau Jadi? Pengen sama... Eh... Gak mau sama cowok Gak mau sama cowok? Jadi pengen sebangku sama cewek gitu Kelas 1 SD itu Kalo TK? Jadi dari SD SMP gak pernah ngalamin sebangku sama cowok Kalo TK? TK gak, gak masuk TK Oh gak masuk TK Langsung SD Oke Kalo sebelum SD itu Pada saat masa kecil Udah kayak cewek gak sih? Udah kayak cewek Makanya karena si cowenya juga gak mau sebangku sama gue Itu karena ngondek ya Jadi yang sebangku sama gue dari SD SMP sampai masuk SMK Itu cewek mulu yang sebangku Nah cuman waktu pas masa kecilnya itu Dengar gak cerita mama bahwa Sebelum sekolah itu udah kayak cewek kak? Gemulai kak? Pasti kalo mama pasti Karena paling tau Makanya pas tau cukur alis makeup tuh gak terlalu marah Karena tau ya anak gue dari kecil udah ngondek Kalo cewek anak... Kalo papa emang... Setelah digebukin dulu Digebukin Serius? Serius? Pake apaan? Tangan Tampar Ditampar jadi kayak Lo gak apa-apa yang mau jadi becong Mau mangkal mau tanah gitu Kasarnya kayak gitu Pake cukur alis Tanpa... Padahal Padahal kalo dipikir Mama aku lebih bijaksana karena kenapa? Karena dia ngeliat dari masa... Belajar dari masa lalu Kenapa? Ini gak apa-apa ya Aib sih sebenernya Jadi... Tapi gak apa-apa nih? Gak apa-apa sih Lebih baik terbuka jadi tau nih Gak apa-apa Jadi dulunya tuh bapak aku kan Dulu punya orkes dangdut gitu Orkes dangdut? Iya kerjanya orkes dangdut Sering latihan pasti dong partnernya kayak prias Dapet jobnya dari prias prias dari waw Dapet job buat dihajatan kayak gitunya Kebanyakan temennya sebenernya waria Nah dulu tuh lagi hamil aku Mama aku jadi... Tapi gak kata nih? Tidak-tidak Jadi dulu si mama lagi hamil ku aku teh Bapak aku ini dikejar waria Ada yang suka Dilayanin Dilayanin? Dilayanin Padahal dia ada pengalaman Ibaratnya bapak aku ada pengalaman dia Apa sih? Kayak bahasa harusnya Gak apa-apa Jadi bapak aku sebenernya Ada pengalaman dia main sejenis Seperti itu Tapi dia ngeliat anaknya sebenernya gak mau Oh maksudnya Maksudnya segini itu yang tadi sama Kalau jadi ibaratnya gini Kalau ibu aku mikir aku kayak gini tuh Kayak yaudahlah ini mungkin karma dulu Karena waktu ketahuan ya Ternyata bapak aku ada main sama Salah satu waria yang memang sering Manggung bareng Akhirnya Oh yang manggung juga Sampai dirudahin si warianya itu sama Mamaku dulunya Kok bisa ketahuan? Ketahuan Karena banyak yang ngasih tau lah Sering juga kan emang dikejar Bapak aku duluan Oh jadi emang pacaran? Nah Hubungan lah Kalau sekarang emang bahasa gaulnya Pacaran Kalau dulu kalau suka sama suka Ya udah ngelir kan Kalau begitu mungkin Akhirnya bocor ke mama gitu Ke si mama lagi hamil Makanya sampe dimarahin Mungkin ya hati Dia pasti sakit hati ya Ya mungkin tutur sama Itu lagi hamil aku Makanya mama aku jarang komen Karena dia inget Ah masa lalunya juga dulu pernah gitu Waktu hamil sama kamu Bapak aku yang ga terima Tapi sekarang udah pro sih Oke Kalau misalnya ini dijadikan judul boleh ga? Dijadikan judul gimana? Maksudnya yang tadi diceritain Dijadikan judul boleh ga? Ya terserah nih Oke luar biasa Bener-bener jujur ya guys Makanya kalian jangan suka bilang Sutangan settingan Satu kan settingan Nih Semuanya jujur ya kan? Jujur ya Nah Cuci sih Karena memang aku kayak gitu sih Kat Kesemua sih Kesemua Jadi ketika kita dapet kebohongan Walaupun sedikit dari orang lain Kayak ya udah Males percaya lagi Bener ga? Kalau yang ga suka dibohongin kan gitu Tapi sekali lagi ga apa-apa ya jadikan judul ya Iya ga apa-apa Judulnya apa dulu nih? Iya maksudnya tuh nanti Apa yang Pokoknya ada ada papa Oh iya oke Ga apa-apa Udah dapet izin guys luar biasa Thank you so much Jadi sebenernya kan mungkin Kalau dari beberapa warian lain Pengalamannya Pengalamannya kalau mungkin Dari warian lain Dari pelecehan seksual masa kecil kan Kalau ini aku sebenernya ga ada pelecehan seksual Waktumu kecil ga ada Oke Bahkan pertama kali main pun Karena aku mau dan aku suka gitu Nah jadi memang itu pengalamannya karma sih Betul karma sebenernya Kalau aku menyimpulkan dari cerita mama yang tadi itu ya Mama aku juga mungkin bijaksana tuh karena Oh yaudah lah dulu Gue pernah ngelodahin seorang warian dan anak gue jadi kayak gini Mungkin dulu deh sakit hati Kalau Sundanya nyapa tuh si wariannya mungkin Oh selada gue jadi kayak gini disumpahin Kayak gitu Oh oke Mary namanya dulu Malah masih inget dikasih tau juga Teteh Mary Oke guys luar biasa Kalian Kalian kalau misalnya yang nonton Kalian jadi haters Atau kalian jadi ngehina Apa ya maksudnya tuh Aduh otak kalian itu bener-bener Apa bener-bener jahat gitu maksudnya Ini adalah kenyataan dan dia berani membuka Aduh kalau aku sendiri aja Kalau aku berposisi sebagai penonton Wow gitu Karena gak semua orang Berani membuka Kenyataan gitu Seperti itu Itu ayu sebenernya tapi kenyataan kan Dan kalau Apalagi kalau dibikin konten gini kan Kalau orang gak paham jadinya nanti komennya kemana-mana Kalau udah jelas gini kan dijelasin dasarnya yaudah Gitu Oh gini Nah untuk kalian yang misalnya kenal sama Tapi papa sorry masih hidup Masih Jadi nah Bercerai kan orang tua aku bercerai Bapak aku di Kalimantan kerja dan udah nikah lagi Ibu aku disini udah nikah lagi juga Buka usaha kecil-kecilan juga sama Masih Sempet pulang setelah lima tahun pernikahannya di Kalimantan Dan aku udah bener-bener full makeup Ditinggalin kan masih cuma cukur alis Wajah doang kan yang aku ulik Pas bulan aku udah rambut panjang segala macem Dan dia udah lebih nerima sih bapak aku Berarti Aduh luar biasa Kalau misalnya kalian yang kenal misalnya sama papahnya Erika Ya aku maksudnya minta tolong sama kalian bahwa Kalian harus bijak sebagai penonton Kalau misalnya kalian Ya maksudnya tuh Hargai kejujuran Dan itu adalah masa lalu Atau misalnya istri dari papahnya Sebenernya kekerasan yang dilakukan papah aku dulu itu Itu kewajaran didikan dari orang tua Karena anak Tingkah laku anak itu memang Kadang dilawat batas Aku sebenernya memang bukan batas wajar kan Di kalangan umum Betul Gitu Jadi saya terima gitu gak ngelawan Bisa aja kan walaupun kecil juga bisa aja ngelawan Iya Tapi kan memang salah Di saat saya masih sekolah Menditi pendidikan Saya udah berani melakukan hal-hal yang memang bukan koridornya gitu Gitu Seperti itu Dan kalau misalnya istri dari papahnya Erika nonton juga Aku minta maksudnya tuh Maksudnya tuh Maksudnya tuh Jangan langsung emosi Maksudnya tuh Bijak sebagai Maksudnya tuh Ini adalah Masa lalu adalah masa lalu Yang tidak bisa dirubah Dan Ya Mending lihat Kenyataan kedepannya seperti apa Ya Ya Maksudnya tuh Aku gak mau Konten ini tuh Jadi pertengkaran Di pihak manapun Gitu Seperti itu Karena Ya ini adalah kenyataannya Dan Ya kalau misalnya sekarang Papahnya Erika menjadi sosok yang Suami yang baik Ya Jangan jadi pertengkaran di Masa lalu yang Ya mungkin kalaupun dia menutupi gitu Itu untuk Apa Ya tujuan untuk kebaikan tentunya ya Maksudnya Karena ya Masa lalu yang dia gak mau ungkit Kalaupun dia misalnya menutup gitu Aku tau gitu Masa lalu aku kayak gitu Aku juga kan dulunya gak tau Tapi penasaran Akhirnya nanya ke si mama Ceritanya kayak gitu Kayak gini Udah jelas kan yaudah gitu Sebenernya gak ada yang dibahas lagi Apalagi aku udah anak pertama Dan udah dewasa Jadi orang tua pun juga udah kayak legau Bukan ngijinin sebenernya Kalau untuk pilihan hidup aku kayak gini Tapi yaudah Lepaslah dia punya Masa depan sendiri Bukan keinginan Bukan cita-cita Bukan kemauan Tapi memang Yang Panggilan jiwa say Pengen menjadi diri sendiri Nah Panggilan jiwa dan memang Aku nyaman seperti ini Nyaman menjadi Merasa menjadi manusia ya Manusia lah gila Gak menurut itu Merasa dimanusiakan gitu kan Bener gak sih? Sebenernya bukan Dimanusiakan ya harus Karena kita memang sama manusia Jadi maksudnya itu Cuma merasa utuh gitu Bener gak sih? Iya merasa utuh Merasa hidup kita bener-bener hidup gitu Nah betul kan Makanya Kalau misalnya dibilang ini adalah pilihan Sebenernya Kalau disuruh milih memang Menjadi pewang bener Amin Iya kalau disuruh milih sih Kalau misalnya Aku mau aja jadi cowok Kalau memang hati akunya bilang kayak gitu Tapi kan gak gitu Tapi ini bukan pilihan Bener pilihan gitu Makanya Kalau misalnya ada yang bilang ini pilihan Kurang tepat sih sepertinya gitu Beda cerita ya Jadi kami setiap orang tuh kan kadang Prosesnya beda Ceritanya beda Dia mulai make upnya beda Kadang banyak banget kan sekarang Terus gender kan tau sendiri kan Di semua pelosok loh Kadang dijadiin konten sebel gak sih? Iya Dia yang normal Dia gak ada apa-apa Tapi buat konten Akhirnya dia tuh yang jadi dana-dana di bencong-bencongan Jadinya tuh jadi gak lucu Gak lucu Ini tuh realita kehidupan loh Kalau yang memang si warianya Tulen ada prosesnya Kayak Miss Keket juga kan Aku denger ceritanya dari yang Dari yang kuliah segala macem Keket Ampe punya keingin untuk merubah diri Menjadi diri sendiri Itu Iya aku tau banyak loh Tentang Keket-Keket mau nanya apa Coba aku Kering loh Dengerin Keket-Keket segala macem Karena ini Ini transgenre bukan transgenre sembarangan Aku mikir dia Dia keluar Dia kuliah sekolah pendidikan tinggi Gue kalah kalo pendidikan Tapi Tau enggak Aku tuh kemarin mengonten ke kampus Tapi Jujur ya Aku Yang aku tangkep tuh Kampus tuh kayak keberatan Untuk mengakui aku Bahwa aku tuh Pernah kuliah disitu Ya siswa disitu Nah itu kan penolakan Dan apa sih Diskriminasi Iya Gak boleh kayak gitu Artinya miris banget dong Pendidik bukan hanya dunia pekerjaan Bukan hanya dunia pekerjaan Bukan hanya dunia sosial Tapi dunia pendidikan pun Mendiskriminasi seorang transgenre Transgenre Seperti itu Padahal Keket pernah disitu juga Untuk Tapi ada loket dulu Aku punya temen Dia Sastra Inggris malahan Gak keras Kuliah di Bandung Orang Medan Transgenre Dia Kuliah di Bandung Sastra Inggris Dan dia Kuliahku muda pengen banget Rambut panjang segala macem gitu Gila gak? Makanya Masa Keket yang Padahal belum operasi loh dia Keket yang udah operasi kayak gini Yang mungkin Ya tanda putih Masih ada kekurangan kan Tapi setidaknya Keket juga pernah Sekolah disitu Iya Itu alasannya apa katanya? Ya katanya tuh Harus Hari Minggu lah Apalah gitu Cuman Dengan Berbagai alasan itu tuh Kemarin tuh yang lagi rame Lomba-lomba kenapa Keket gak ikutan? Miss Queen? Gak lah Gila cantik gini Gak tak ikutan coba Gak lah Aku masih muda tahun masih bulutan loh Yang ikutannya cantik-cantik Iya gak Yang cantik tuh banyak sah Maksudnya cuman yang berkual Gimana ya Setiap orang tuh punya kualitas masing-masing kan? Keket percaya itu kan? Iya Keket tuh sekolahnya oke Kualitas dirinya bagus Nyoba gak ada salahnya Rezeki gak ada yang tau Keket tinggi loh gila Tinggi, cantik kan? Asik Bukan lagi Emang aku nonton mereka cantik-cantik semuanya Dan Insya Allah lah gak tau kedepannya ya Nah Ikutan gabung lah coba-coba Insya Allah mudah-mudahan ya Gimana kalau pendapat kalian? Ikutan geng, komen di bawah Oke, aku mau lanjut lagi pertanyaan Berarti ya Rika ini faktor internal ya? Bukan karena pengaruh dari luar, bener gak sih? Bukan, aku lingkungan berpengaruh sebenarnya Karena memang aku udah... Tapi terpengaruh pun karena memang diri akunya nyaman bermain sama... Jadi udah dari dalem Udah dari dalem Udah dari dasarnya Coba kalau memang dari dasarnya aku hobinya main bola sama cowok Mungkin gak akan ada faktor lingkungannya ngaruh Tapi ini emang berpengaruh Karena aku memang berpengaruh itu dari diri aku sendiri juga Jadi bisa disimpulkan faktor internal Jadi gak meskipun udah dimarahin tetap aja kayak gitu lagi Kayak yell gitu ya Karena memang kebahagiaannya Nyaman, karena nyaman kebahagiaannya disitu Oke, nah berarti SD, SMP tetap dibully gak bersama? Gila, gitu aku nangis kalau ingat masa kecil aku tuh Hampir tiap pulang sekolah nangis Belum beban PR segala macem kan Kalau sekolah pasti urusannya yang kayak gitu Belum beban bullian Tapi aku dari dulu tuh yang aku pertahankan tuh Doa yakin sama PD sih sebenarnya Kalau sekarang masih ada bully gak? Bully masih ada sih, banyak lah tetap Masih ada tapi udah gak peduli ya? Sebenarnya tergantung kalau kita bisa menempatkan diri Kalau keluar kita gak bencong-bencong amat loh ya Maksudnya itu berpakaianlah selayaknya manusia biasa Maksudnya cewek biasa gitu? Nah, seperti itu Kalau memang... Maksudnya kan banyak juga waria yang keadaan pakai hijab kan keluar kan? Anda kan banyak? Maksudnya itu... Ya udah, gak apa-apa, gak ada yang ngelarang Cuma selagi dia memang... Tujuannya untuk agar imajinya dia terlihat benar-benar wanita Dan tidak mau dibully ya gak ada salahnya sebenarnya Jangan asal-jangan... Pornitur hijab kalian pakai untuk promosi kayak negatif Ada kan sekarang yang... Atas hijab bawa remes Ketanya kan ya gak boleh gitu Lucunya tuh, maksudnya hijab dipakai untuk promosi anak-anak Tidak kalau udah mau promosi anak-anak ya udah aja gitu Maksudnya tuh jangan pakai identitas keagamaan, bener gak sih? Untuk hal negatif itu jangan say, aduh ngeri ya Seperti itu Banyolok itu tuh kaum kita juga yang gak ada... Ngeri kan ya? Atas hijab kan? Morning titik-titik Bukan ya? Maksudnya gitu guys ya Makanya ya meskipun itu jadi fantasi kalian Cuman maksudnya tuh jangan dipampangkan di panggilan Jangan dipublikan Maksudnya tuh kalau misalnya memang kalian Menyediakan itu ya individu aja gitu Bener gak sih? Kayak gitu Oke Tapi Ken asli Bandung, dimana sih Bandung aslinya? Aku asli Ciberem Ciberem mana? Ciberem mana? Renca Bentang Itu mah Ciberem itu mana? Ciberem Renca Bentang Dimana sih? Perbatasan Cimahi Bandung Oh itu juga Ciberem namanya yang dibalangnya Tadi aku ceritanya yang tempat itu loh Oh iya? Oke next Ciberem Pak Oh iya next Matir-matir Kenapa tempatnya namanya itu? Oh iya? Oke Oke Cuman ini versi bukan versi Cimahi nya Versi sana Oke Gelis Next Lanjut Oke lanjut Oke Lalu Berarti ini bisa kita simpulkan fakta internal Terus Bullion juga Tadi ada Banyak Tapi kalo waktu di sekolah itu Maksudnya keganggu gak sih? Maksudnya Prestasi itu keganggu gak prestasi di sekolah Karena bullion itu berpengaruh gak? Pengaruh sih Sebenernya berpengaruh Tapi Karena fokus kan Jadi kalo di sekolah Sekolah aja emang Bullion banyak Tapi Alhamdulillah sih kalo saya dulu Suka ranking? Ranking sih Walaupun bahasa Inggrisnya butuh Tapi ranking terus sih dulu Ranking terus? Ranking terus dari SD, SMP, SMK Sayangnya aku gak ini keburu Keburu Wanawiri ikut Wedding cari duit bukan kerja Jadi sekolah dari SMK tuh kayak cuma 2 tahun keluar SMKT? Oh langsung cari duit? Cari duit Karena udah mulai udah 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 Nanggungnya udah manjangnya Terus dulu pernah salah satu Ada kenalan perhias Dia udah ngajak aku dulu Pertama kali aku digaji dan Bisa nge-makeup Dulu yang ngajarin orang Jakarta Dia pindah ke Bandung Terus diajak buat nge-makeup di wisudaan Dari situ Atau bisa cari duit Ah yaudah sekolah jadi males dulu Langsung Jangan ditiru ya itu Cuman pake-pakean cewek itu Dari pas keluar SMK itu Pas bisa cari duit Cari duit Udah Tapi bukan cari duit yang Karena putih Itu bener-bener Makeup? Oke Berarti maksudnya Makeup kesana kesini ya? Aku sehari diajarin Besoknya langsung dibawa Besoknya langsung dibawa Oke Terus Ngejalani makeup Berapa tahun itu? Kalo nge-makeup itu Dari SMK Aku udah gila Udah penasaran banget Sama yang namanya makeup Dan sering belajar sendiri Pake makeup yang bukan makeup aku Maksudnya makeup mama Berarti belajar otodidak ya? Otodidak Iya Otodidak masuk SMK Udah skillnya udah lumayan Sering ikut kan tuh Udah sering ikut Berapa lama tuh? Itu 2 tahun ngikutin orang Jakarta itu Ngikutin orang Jakarta 2 tahun? Dari makeup pengantin Makeupnya sudah Sekala macem Sampai akhirnya Oh ya tau produknya Tau cara pakenya Terus makin banyak lah channelnya tuh Perhias yang Yang ngajak aku untuk ikut gabung Bantuin dia Akhirnya lepas dari sana? Lepas dari sana Aku coba mandiri juga Oke juga Mesti ada gitu Berapa lama tuh? Itu 5 tahun lah Berarti 2 tahun tambah 5 tahun? Sebenernya lama Itu dari SMK itu udah hampir 12 tahun Cuman yang 7 tahun itu kan prosesnya Aku yang ikut ke orang Yang 5 tahun itu yang tunggal aku sendiri Oke Itu sebelum main Bigo tuh? Sebelum main Bigo Jadi sebelum main Bigo Terakhir pas aku tau Bigo juga kan Aku jadi stylist makeup di Karuk ya itu Sebelum bener-bener aktif ya? Berarti 12 tahun di makeup Langsung pindah ke Bigo Di Bigo berapa lama sih? Di Bigo 2 tahun sih Itu 2016 muncul Bigo kan Pokoknya 2018 awal 2018 awal masih main Masuk pertengahan udah mulai sering pakung Karena capek Belak-balik Jakarta dulu Dan ada Something Berapa lama di Bigo Berapa lama di Bigo sorry? 2 tahun setengah sebenernya 2 tahun setengah? Waktu itu jadi Miss Blorong Ya kan? Blorongnya tuh setahun setengah sebenernya Blorongnya setahun setengah Kayak lama padahal cepet Setahun setengah Jadi dia tuh dulu live itu full pake Kostur Blorong Nah Kalo boleh tau Apa itu pas Rekor dapet Penghasilan Dari Bigo itu Waktu itu Rekor terbesar Satu bulan dapet berapa? Satu bulan Pas terakhir mupaku malah Itu gede banget Mereka dapet bombu sepertinya dari Bigo Waktu itu dapet Berapa ya? 2.000 dolar 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 Sekitar Ya sekitar 30.000 dolar 30.000 lebih ya Ingat banget itu langsung dibeliin motor Kalo gak terima 30.000an Iya 30.000an Kalo total dari Bigo yang kamu hasilkan Waktu itu berapa? Hampir 200 lebih 200 lebih? 200 lebih selama? 200 lebih selama? Lama ya Satu tahun setengah itu? Satu tahun setengah 200 juta lebih 200... Kalo pasnya maksudnya 220-230-an sekitar 220 lah 220-an guys waktu itu Jadi terbuka banget ini sampe ke... Yes Ke nominal Aku benar dijawab dan ingat ini bukan ngada-ngada ya Bukan menghayal Karena yang namanya tabungan mandiri Tabungan tuh kan ga bisa... buku tabungan maksudnya Gak bisa ilang kan Dan itu tuh masih ada datanya gitu Jadi inget Emang segitu nominalnya Nah sampe yang dibikin untuk... Ngurus dan renovasi rumah ini ya Termasuk Yang sering nonton pasti tau gimana busuknya dulu rumahku gitu kan Sampai bolong-bolong sedih banget sih Waktu ngontrak di... Itu keket sering kebanjiran kan Saya sering banjir ya Malah saya abis ngonteng jadi belorong tidur di bawang air dong Air banjir itu ya Di kosa? He-heh Serius? Karena palastari kan kebanjiran terus dari daya kolot Aku tuh inget gini loh Makanya pas keket mau main tuh Jangan lah kasian daya cek udah bau kan Aku tuh waktu itu inget gini Waktu pas dia sebelum hit Sidibigo itu Kan Kan sering Setia kan Setia dia nonton Aku mau live jam berapapun Ayah nyanyi apa kan Dulu di Tasugiarto mulu nyanyi Jam berapapun aku live Itu dia pasti nonton Dan waktu itu tuh Eee Masih serbaping loh kosannya Eee Lalu Inget banget loh Tadi itu aku mau ngomong apain Nah Pas Langsung Oh iya pas aku masuk room dia itu Aku masih inget Erika Itu atapnya kok Apa bolong-bolong gitu kata aku bilang Atau Kayak gimana gitu kan Ternyata dong guys Pokoknya mah Kondisinya tuh dia yang kan lagi lip sync Nginget gak sih Aku masih inget kalo lagi lip sync Lagu Rita Sugiarto ya Lagu Dangdut Rita Sugiarto Ya lagi nganyi Lab biasa kan pertama Belum ada konten jadi belorong Eee Abis nonton dia Coba-coba aja lab gitu Eri Aku tuh liat atapnya Eh pas aktif dong Puss Itu langsung dia hit Sock Langsung jadi belorong Itu udah tadi satu 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 tahun setengah Mau ngasih Karena Jujur ya Yang mendidik tuh sebenernya Itu manajemen aku tuh yang dulu itu Emang pengaruh sih Karena dulu bilangnya kayak gini Kamu ikut gabung di kunci Tapi harus punya konten yang Ciri khas Ciri khas Itu dari kekeikeidanya bilang kayak gitu Dari kekeikeidanya ya Luar biasa Dan akhirnya aku mikir apa ya Yang bisa aku gunain pake konten dulu itu Kan aku pakung Nge-makeup pengantin ya pakungnya Karena udah jadi stylist Langsung di karaoke Akhirnya Bareng pengantin aku pake buat ngelipe Dipake untuk ngelipe Menghasilkan lah 200 juta lebih ya Alhamdulillah Sudah jalannya kayak gitu Seperti itu Makanya kalian Lu sedih banget Waktu nonton di karaoke Kalo nonton di skatering Sawer dong Sawer Kadang aku pengen nyawer Anjir top up di mana ini Gitu kan Pas hits itu langsung Punya sendiri Punya sendiri Langsung nyawer Langsung nyawer Mobil, motor gitu kan Terkenal ya Waktu itu hits banget Sampai itu dah Makanya kalo misalnya kita Apa Menseriuskan Satu bidang itu Ya maksudnya ada hasil Kalo misalnya kita bener-bener niat Itu dulu memang saya capek banget Sampe badan Berat-berat cuma 35 Itu udah kayak 35 Kayak tengkorak banget Udah kayak tulang doang Gak ada daging-dagingnya gini Karena live 24 jam Tidur cuma berapa jam juga Dan makan tau sendiri Cuma makan basuh kan Kalo live cuma mie kocok doang Iya Jarang nasi gitu Pedas, asem Pedas, asem Akhirnya badan itu cuma Aduh tinggal tulang doang Terus ini aja sampe gini banget kan Iya bener Bener banget Wow luar biasa Dan itu Aduh maksudnya tuh Ya itu udah dia Oke aku mau tanya Sebelum live Berapa lama kamu dandan jadi belorong? Satu jam Satu jam setengah lah Kalo sama kursus gue Satu jam setengah Dan setiap live itu Pasti kamu harus dandan full belorong ya? Full Full belorong Lebih tebal dari ini makeupnya lo dulu Lebih tebal dari ini Bener-bener belorong banget ya? Bener tebal Medok lah Tau waktu masih alis arang banget yang hitam itu Karena memang pengen kesorot Maksudnya Emang keterlaluan alisnya Cuma memang kacang khas Jadi emang seperti itu Emang seperti itu Memang kayak gitu Dengan ciri khasnya disini gitu ya Kayak gitu-gitu Pokoknya full belorong aja dia bener-bener gitu Itu cuma kostum ya Kontennya lebih kan dulu lagi rame cari jodoh segala macem Nah kontennya itu guys Itu kalo di kostum kontennya memang pakaian kayak gini Cuma konten yang jelasnya memang kayak cari jodoh Kan dulu di situ rasa seru-seruannya gitu bareng viewers Kalo yang ga jelas Miss Catherine atau yang kemana? Engga tapi seru, emang lucu Ini ocehan Sunda, gengs Pokoknya kalo di Bigo cari aja belorong sama Miss Catherine itu ada Kayak gitu guys, makanya kalo misalnya... Engga Mbak, aku mau tanya dong satu aja Apa sayang apa? Gimana tentang Mbak soal Bigo sekarang ini? Bigo sekarang ini jujur ya Iya Cita kan bukan soal senior ya Tapi tau dari lama banget gitu Jadi pas waktu itu aku bisa off Bigo itu Ini kenyataan ya Pas waktu ada salah satu talent Tapi bukan berarti aku sirip engga Cuman waktu itu tuh Ingat ga sih? Seorang talent Bigo itu bener-bener artis Bener ga sih? Artis, lu artis Lu disawer di atas panggung gitu istilahnya Di atas panggung di satu kotak layar handphone itu Nah, semenjak waktu konten bergeser Seorang talent itu jadi sorry ya Maaf, aku menyebutkannya itu kayak Udah kayak ngedoger gitu Jadi disawer naik pohon gitu Disawer masuk pohon gitu Engga, nah aku ga bisa kayak gitu Sama Nah Aku kejadiannya juga sama kan gitu Udah Ya makanya ya Sebenernya pesan loh Sebenernya pesan loh Karena Kita, karena image warian tuh beda Ga bisa di dogerin gitu semua Ya gitu Ga bisa Aku dulu kan udah hampir terjurumus loh Yang jadi kuntil anak itu Dan dari belorong cantik-cantik kan Hanya karena satu mobil doang Nyawernya kan disuruh jadi kuntil anak Kan waktu itu pernah Sampai mantan gue ilpil gitu kan Ya asli lo cari duit gitu banget Cuman kan Kita ga ada diamond, ga ada yang sama Ga jadi duit Maksudnya tuh Kalo emang ikhlas kan dia bisa cari challenge Yang memang sewajarnya Dan ke kitanya ga bikin seset gitu Bener ga? Kayak tiba-tiba Miss Keket udah cantik gitu Ket ayo dong naik pohon kelapa Kan ga lucu Nah sebenernya ga salah Cuman Waktu itu memang kontennya itu bergeser memang Jadi yang asalnya Host official itu artis Seorang artis yang cantik Dipuja-puja Bener-bener ga bisa diganggu Tinggal di salet read doang Bener Jadi bergeser jadi Kegilaan Ada gila-gilanya gitu ya Akunya ga bisa ngedonggel gitu Berarti emang keket sama sebenernya Tapi aku udah hampir terjun Mas dulu sampe kayak gitu banget Karena aku udah pusing Bukan menyalakan ya Dan bukan mendesiminasi Sebenernya itu hak mereka Hak sebenernya kita juga ga maksa sih Cuman kitanya yang tidak bisa menyesuaikan Bener ga? Bener Seperti gitu Nah maksudnya Ya akhirnya pada saat aku udah mulai ada roman-roman Aduh Kayaknya Eko udah mulai Geser nih Eh itu yang nyesi Mabacong-mabacong itu kesana tinggal lurus-lurus Sama Oh iya? Iya dia orang kesari dia sama sederah Oke Yang suka jadi pocong itu kan Iya Pocong lucu ya kan Jadi Aku ga Apa maksudnya kita itu ga Ga menyalahkan mereka Cuman Ya kitanya yang ga bisa menyesuaikan Ga bener ga sih? Jadi maaf aja kalo kita ga lucu Abis tidur dogerin kayak gitu Ya sorry Gitu Atau mungkin aku udah pernah nyoba waktu itu Tapi ga lucu mungkin Ya maaf juga Gitu Jadi udah bagi kita yang salah Bener ga sih? Seperti itu Makanya Ya pas waktu aku ada roman-roman Udah Aduh gue udah tenggelam di Bigo Udah aku langsung di Youtube Tapi alhamdulillah MC Channel Cuman ga instan ya Cuman masih sekarang di Bigo Cuman ga rutin banget kayak dulu kan Dulu kan Malem banget Harus sih Harus live Udah dengan serbaping itu kan Iya harus Pokoknya sehari aku bisa live itu bisa 16 jam gitu Sehari Anda juga sabar Tapi sedih ga sih? Sekarang kan temen kita di Bigo ada banyak yang meninggal Iya Ya maksudnya pesannya itu Makanya itu udah jaga kesehatan bener ga sih? Masa Jaga kesehatan Itu lah kenapa saya juga untungnya Dulu tuh kayak gitu udah kurus banget dulu Karena memang kalo misalnya kita udah ngelive tuh lupa waktu bener ga sih? Lupa waktu bener Lupa waktu lupa makan Kayak ada ininya loh Ada efek sampingnya lah Setiap sesuatu tuh ada efek sampingnya Karena ga ada jam kerja yang harus jam berapa ke jam berapa Bener ga? Iya sih emang ada anehnya sih Di Bigo kadang aku juga kalo udah ini ya apa sih namanya tuh? Kalo kata Ikeda itu apa ya? Kayak kita lupa gitu Berkata aja udah kebablasan gitu Kadang terus waktu udah kebablasan Udah kayak kehidupan kita tuh di Bigo bener ga sih? Kayak itu udah parah sebenernya udah harus cepet-cepet di Agak disadarin Ya disadarin dikit-dikit Gitu Kayak aku pernah live jam 9 malem Sampai jam 8 malemnya besok lagi itu masih Gak tidur? Gak tidur Gak tidur? Gak tidur? Gak tidur? Gak tidur? Sampai dia mau tidur? Sampai bangun? Padahal sebenernya hati kecil tuh mengerti Karena kita ada target kan? Kita ada target yang harus dikejar gitu Cuma benteng aja gitu bener Gak tidur? Gak tidur? Gak tidur? Sampai dia mau tidur? Nah makanya ya kesehatan terus Ya kan ada yang bukan dari efek samping di Gigo juga Bener ga sih ya? Makanya ya para transgender dan semua orang juga jaga kesehatan gitu ya Waktunya tuh kadang kaget Nomor satu ya Kayak gitu Ya aku kan sempet buta kan tadi ceritain Sempet buta? Kenapa tuh? Itu penggunaan kontak lensa Penggunaan kontak lensa? Ya udah lama banget aku kan dari SMP Tadi aku ceritain kan Udah mulai tau kontak lens dari SMP Lama banget tuh sampe belasan tahun Sampai lab di Gigo tuh apalagi kan Ada waktunya kan Kalau kontak lens 8 jam udah harus dibuka Sedangkan tos sendiri kan Waktu itu lab yang tadi aku ceritain jam 8 malam Sampai jam 8 malam lagi Itu kontak lens masih nempel Karena kostum belorong kan waktu itu Sayang mau langsung tidur sayang gitu Udah ada aja lab gitu kan Bisa buat nge-nge Bisa kayak gitu tiap hari nah Kalau kejadian butanya Karena memang waktu itu Di bawah tidur dan Di bawah tidur? Ke bawah tidur Aku nggak basahin dulu tangan Langsung aku copot Dan akhirnya sarap matanya putus Kalian bisa searching itu Ablesio retina tuh kayak gimana Ngeri deh Jadi boleh aja sih Saya nggak melarang pakai kontak lens Tapi kebersihan Oh jadi harusnya Kalau misalnya pas ke bawah tidur itu Ditetesin dulu ya Kalau ke bawah tidur ya ditetesin dulu Tangannya juga mesti bersih Oh jadi si retinanya ke bawah gitu Karena kan ke bawah gitu Nggak ke bawah Gimana sih jadinya? Jadi otot-otot yang di dalam Yang menyangga retina itu Putus Karena kan kalau ke bawah tidur Si kontak lensnya kayak CNMPO banget Terekat gitu Sang cornea kan Jadi di diagnosa Sarap matanya lepas Dan itu nama penyakitnya Ablesio retina itu langsung Pertama kayak di filter merah Biru Sudah satu minggu gelap Bener Nggak bisa lihat Berapa lama itu butanya? Itu depresi tuh Bener-bener Berapa lama butanya? Butanya itu Kalau di total sampai sembuh ya Sampai sembuh lagi Kan proses penyembuhan juga Nggak langsung lah Tetap Tetap ngeblur kayak gitu Itu delapan bulan Lama Delapan bulan buta? Lama Karena mataku nggak gampang Oke Nggak bisa kerja Nggak bisa ngurus badan Udah di sini apa masih ngekos? Di sini Posisi udah di sini Dirawat mama ya? Dirawat keluarga Itu depresi? Depresi udah hampir Bunuh diri? Iya Bunuh diri ngapain? Waktu itu udah kayak Ngeliat benda tajam gitu Nyari-nyari apa gitu Udah Gue yang badan sehat kok Buta kayak gini Mau ngapain gitu Sehat? Udah mau nyariat ya? Iya Kemudian kebiciran Nah Oke Cuman Alhamdulillah masih Ya udah aku berdoa Kayak Tuhan Kalau emang aku masih dikasih Kesempatan untuk sembuh Ini Keajaiban banget gitu Akhirnya sembuh? Dan akhirnya dua kali operasi Itu dikasih sembuh Habis berapa itu bakal berat? Dari ini sih Nggak semuanya dibiayain Keluarga memang ada dari BPJS Negara kan? Iya Kalau total bersih Ya hampir 30 lah Hampir 30 lah Ya itu di Cicendo Bandung Di Cicendo Bandung Dari awal Makanya sekarang nggak pakai kontak lo yang sini Dari awal sampai penyembuhan Habis 30-an Pulang-pulang Pulang balik Cicendo Oke guys Makanya kalian Ngeri Knock juga buat aku Aku kadang-kadang kalau misal ke bawah tipe Aku masih inget banget Masih inget banget sampai sekarang itu operasinya Walaupun nggak dibius totalkannya Itu ngeri banget Cat sakit mata di korek-korek gitu Oh my god Di korek-korek itu pakai jarum kecil gitu Oh my god Jadi di si sarapnya itu disambungin lagi Di laser biar biar dia Nempel lagi Ya kan bisa Makanya bisa Dan ini sampai sekarang masih waspada Untuk kayak aku kan sekarang masih hobi makeupnya Bulu mata Leng bulu mata juga kadang Hati-hati kalau terlalu perih Mending ganti aja Bener-bener hati-hati Arlener apapun iya Mekapun juga itu ngaruh kata dokter Oke Setelah kejadian buta itu Udah kan sembuh lagi Kerja lagi apa nggak? Ya nggak Karena udah memang terlanjur pakung akhirnya kejadian itu Waktu itu kejadian kebutaan Oke Dan segala macem lah Ada beberapa faktor Akunya aku berhenti aja nggak kerja gitu Berarti sekarang warung aja lah ya? Bantu keluarga aja disini Bantu keluarga Cuman kadang-kadang suka ada coan transfer nggak? Ada Alhamdulillah Semua orang itu ada rezekinya Jangan takut Selama kita ada ikhtiarnya ya Bukan doa doang ya Ada ikhtiarnya gitu Ada ikhtiarnya dan memang Kalian pantas gitu Untuk dapet transferan Oke Maksudnya kayak gini loh Sebenarnya pantasnya tuh gimana? Kalo ter udah bilang Lo emang udah harus Lo emang udah harus disayang sama orang itu Lo emang udah harus ketemu orang itu Dan dia memang harus udah jadi temen kamu Untuk saat ini yang nggak bisa dikeluarkan Kalo harus cerai-cerai ya? Iya Itu tergantung sebenarnya Kalo jalannya tergantung Jalannya Sebenarnya masih bisa diatur Mau lama, mau Mau lama, mau cepet Hubungannya Kalo mau lama ya berarti Ket mesti banyak sabar dong Hmm Karena kan nggak gampang dong, Ket Kalo dibohongin gimana sih Mbak? Kalo dibohongin tuh nggak enak Benar Iya Dari Apa ya namanya tuh Dari banyak tipe orang jahat yang mesti kita hindari Itu ya memang pembohong dan pengkhianat, Ket Jika yang paling... Cik, ada pesen nggak buat yang ngomongin aku? Hah? Ada pesen nggak? Mesti udah nonton Pokoknya jangan bohong Karena apa ya? Kalo Ket udah nggak suka dibohongin Berarti Ket orangnya jujur Iya karena Aku tuh dari awal Kenapa aku Bercerita tentang diri Bah, bah, bah Karena Pasti terbuka kan Itu udah jujur banget Karena aku tuh nggak suka bohong Makanya keterlaluan banget tuh Sampai di korangnya Lu bilang sekarang Aku tuh sampe ngomong-ngomong Kamu bilang sekarang Kayak gimana Itu udah keterlaluan banget gitu Bawangnya Mbak Ya gitu Bener-bener Makanya aku yang Enough gitu Kayak gitu Memang Ya seperti itu lah Oke lanjut Nah sama mama gitu udah bahagia setelahnya? Keluarga, iya udah nikmat banget 4 tahun, Pak Pumbigo aku kalo ada yang penasaran aku kemana aja, aku di rumah aku tata diri aku lagi, mau perbaiki, aku terus ada hasil kan waktu itu ya, pas takum ya, aku simpen lah buat emang aset aku tua dimana, kan aku pasti tua di sini, Kat makanya aku utamain benerin rumah gitu, bantuin keluarga juga di sini Nah, rencana kedepan nih mau ngelakuin apa nih, Kak? Sebenernya banyak sih, kalo kreativitas sebenernya kan bisa di asah ya Aku sebenernya ada niat pengen sih ngonten atau apa gitu Malah sebelum keket ngajak ke sini, itu yang tau aku, iya dulu tuh tapi cowok nih yang ngundang, jadi buat waktu jaman preng-prengan itu loh pernah ada yang ngundang, ini deket bantaran katanya ngonten bareng, Yuta, mau nggak? Cuman ya gitu, nggak mau dikontrol Udah ada belum channelnya? Channel apa aku? Channel Youtubenya? Nggak ada, jangan Oke Belum ada rencana, belum siap Belum siap, nanti kalo misalnya kedepannya udah ada channelnya, kita collab lagi nanti kita cantumin YouTube channelnya ya Oh bisa Nanti, karena maksudnya tuh ya kita saling bantu, bener nggak sih? Seperti itu Makanya mudah-mudahan Dulu kan aku juga dibantu keket juga sebenernya Apaan? Ya aku kan, ya kan tau, jadi kenal sama temen-temen keket juga yang sering nyawa dulu keket Kan mereka pada mampir juga ke aku Sebenernya saling ya, orang tuh saling membutuhkan sebenernya Oh Jadi, kadang ya udah kita saling dibantu aja, udah rezekinya pasti masing-masing ada gitu Selama kita bisa bantu, kita mampu, bener nggak sih? Bener Ini membaik hati ya kan, maksudnya mempersilahkan aku kesini Bikin bawa konten ya kan, sampe konten ini ala buat waria Nggak direncanain tadi ngedadak ya? Nggak ada, ngedadak banget Ngedadak banget ya Kaget sih, kok ngedadak mbak? Tapi sesuatu yang spontan itu biasanya jadi Jadi, bener Dari pada direncanakan, bener Mbak Ise paham banget sih, Mbak Ise kadang-kadang Makanya aku tadi sebenernya malas loh, Ketsu Ya Allah, gue masih ngantuk gila di suruh mata Pasti ini harus makeup lah, gila masuk YouTube channel Katrin kan, ih Masih kecil channelnya Udah lah, makeup-makeup, bulu mata aja udah harem kayak gini, gue pake lagi aja gitu Tapi ini cantik lho, Mbak, luar biasa Nggak apa-apa demi Miss Katrin, jadi saya siap-siap langsung diajak konten Luar biasa, terima kasih banyak loh Karena memang nge-pans dari dulu juga pengen ketemu sebelumnya Bukan apa-apa, aduh dia mah udah dari jaman mana Maksudnya berkarirnya, ya udah ngeng sih, segala macam Emang bener Miss Katrin setegala bisa tuh udah ngerti deh Dulu kan anda kan Mbak itu ya rekaman yang di YouTube, aku nonton itu yang Cintanya sekali Nah dulu kan, anda kan awalnya jadi penonton di Bigo Akhirnya kan langsung hits di Bigo Siapa tau ini awal juga ya kan Amin, berdoa aja Maka dari, makanya kita Maksudnya tuh kalo misalnya yang awal gitu, maksudnya tuh udah Udah Anda kan pas awal nge-lepon aja Aduh Erika Tapi aku gak ada uangnya loh Ini ngontek udah loh Makanya kalo awal kita udah gak berpikir materi Siapa tau nanti ke depannya kan kayak Bigo Bener gak sih gitu Malah menghasilkan uang, BOOM gitu kan Segera sesuatu yang di... kita pada tempatnya lah Maksudnya tuh kalo untuk temannya Kalo kita teman dan itu khusus untuk ngebantu dan kerjaan Kalo mana uang kayaknya gak etis banget gitu kan Makanya siapa tau ini jadi awal ya kan Nah kayak gitu, bersyukur rame kan Maksudnya banyak juga, Ket, maksudnya mungkin lupa Kita tuh mikirnya positifnya, jangan terpanjangnya, Ket, jangan ininya Makanya mudah-mudahan waktunya tuh... Pernah gak mimpi, pasti bermimpi Karena punya konten sendiri Bermimpi lah, pengen jutaan dong Kalo bisa kan ya Kita doain bareng-bareng Aku tuh seneng loh kalo misalnya ada transgenre dari Bandung Dia punya sesuatu talent yang Sekarang banyak yang nyanyi download gitu kan Terus tiba-tiba naik namanya Itu malahan kalo gue emang punya anak dan bisa hajatan Pengen gue panggil gitu kan Makanya Yang penting kita tuh mau komitmen Makanya tuh komit dan mau bersabar gitu Di gue juga pasti sama kan Ada prosesnya Kalo Youtube itu malah prosesnya itu kita banyak-banyak Di Youtube hitung cepet loh Bakar ruangnya juga cepet mbak Bakar ruangnya cepet Keket jangan pina-pina mulu dong, udah di Bandung aja Insya Allah Karena lagi membangun dunia Ngeri loh, lu khawatir loh kalo keket di Jakarta tuh Maksudnya tuh khawatirnya gengs kan Lingkungan, aku sama-sama orang Bandung jadi bisa ngerasain ya Insya Allah Ini kenapa sih keket tuh gak bisa cari aman aja gitu Dia udah cantik kayak gitu, udah sempurna gini Kalo menurut aku ya Udah aja jam terbangnya dinaikin disini dulu gitu Kalo untuk panggilan-panggilan mungkin oke ya Iya Kalo misalnya ada yang mau ketemu Karena kita ini original Bandung gitu Bukannya di Jakarta Karena semua juga proses Aku juga sekarang lagi ngebangun untuk manggung gitu kan Karena udah di support kostum Kayak gitu udah ini nah maksudnya tuh sekarang lagi Ngebangun untuk manggung Sama juga ini juga Youtube juga Kan banyak orang yang berpikir Uh Catherine penghasilannya sekarang dari Youtube Banyak gini 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 Sekarang ya kayak gini gini Paling dari Youtube ngasilnya sejuta setengah gitu gitu Proses gitu Proses asal kita mau commit Mudah-mudahan kedepannya itu bisa Konsisten gitu ya Konsisten kontennya menetap Tetap cari kreatif Kalo misalnya kalian mau tau ya penghasilan aku dari Youtube Awal-awal tuh ga ada hasil Malah aku banyak keluar uang untuk modal Modal Sekarang-sekarang gitu ya Sekarang-sekarang tuh tau yang merahnya Kadang pencairan tuh cuma 1 juta setengah Kadang ga cair Bapak sabarnya kalo udah sukses mungkin Bapaknya Aamiin gitu Makanya sabar ya Bim sabar gitu Maksudnya tuh semua juga proses gitu Mudah-mudahan nanti kedepannya Nah makanya Rumahnya nolih berdiri dari tadi Makanya Makanya tuh Alhamdulillah aku dapet orang-orang Emang jelek ya kalo agak bawahan ya Ya ngatur posisi Gitu Makanya Asal kita mau commit Dan konsisten dengan proses gitu ya Percaya dengan proses Mudah-mudahan mbak doain juga ya Iya bangga loh sama keket tuh sebenernya bangganya Amin Keket yang aku dulu kenal sekarang Iya anjir bisa ke Thailand segala macem Ketemu banyak artis kan kemari Ihh bangga Aku malah ya Jadi nih bangga banget Gue keren loh orang itu Jadi itu kalo aku kayak gitu Mudah-mudahan doain nanti Iya Makanya terus keket naik lagi lah Begitu sesuatu yang rame-rame Tapi bukan sensasi ya Sensasi kalo misalnya selama Engga menjurus ke hukum yang bisa mencelakakan Kayak gitu ya Oke-oke aja kita mau mau gila ya kan Selama itu Cuman ya kalo udah ngerugiin ya jangan gitu Oke kayaknya cukup kali ya Iya Gak ada lagi nih soal warrior yang mau ditanyakan warrior word Aku mau nanya satu dong mbak Mbak gimana pak tanggapan mbak Yanis Pake Instagram juga kan Sekarang kan banyak banget kerusuhan dan keramean Orang transgender itu gimana tanggapan mbak Kalo aku sendiri sih Kalo misalnya itu demi gue tepat tinggal Misalnya untuk bikin dia hits gitu ya Ya selama dia gak mengganggu Masih oke-oke aja sih Cuman yang jadi problemnya itu adalah Kalo misalnya udah merugikan orang lain Contoh ya misalnya Orang ini tuh untuk menaikkan nama dia Jadi merugikan orang-orang yang Masih kerja disitu gitu Atau masih lainnya nah Jadi Kan asal Contoh Dulu kan Transgender ke TV bebas Iya bener Sekarang jadi gak bisa Gak bisa Itu yang merugikan ya Itu yang merugikan gitu Kalo misalnya mau bikin sensasi silahkan Tapi jangan merugikan orang lain gitu Iya bener-bener Itu Cuman kalo Oke pertanyaan terakhir Sekarang setelah jadi seperti ini Maksudnya masa tuanya Masa tuanya itu mau tetap seperti ini Atau Nanti suatu saatnya tuh udah tuanya mau kayak gimana coba Aku sama sekali gak ada kepikiran untuk Berubah lagi ya Mengubah Kalo bisa lebih bagus lagi untuk memperbaiki aku Untuk menjadi yang aku inginkan Untuk menjadi transgender seutuhnya Oke Kalo Gak ada lagi sih Kalo masa tua aku ya pengennya punya jodoh lah Siapa sih Jangan Jangan Jelas cowok Jelas cowok Jelas cowok Itu gak akan dibantah Karena Karena Saya bukan yang transgender yang Bulak-belok Apa sih Bukan transgender yang Bukan kakak external Bukan kakak external juga Ya kalo bisa punya suami lah Kalo cewek utuh ya Pasti keinginannya akan kayak gitu kan Karena alasan aku jadi kayak gini aja Pengen kayak cewek Berarti masa tuanya pengen punya suami lah Diurus suami lah Ngurus suami Oke Itu ya Cari suami Cari suami ya Contek ada instagramnya Oke Nyesel gak dengan kayak gini? Enggak sama sekali Enggak sama sekali Same to me Eh same with me sorry Tuh kan masanya Sobat seingis boleh jeng salah Oke Nah Berarti udah tuntas ya Kalian kalo misalnya Suka sama Erika Santiago Erika Banjaran kalo Oke Erika Banjaran Keberatan Santiago kayaknya Oke Erika Santiago Erika Banjaran Erika Blorong ya kan Kalian bisa Follow instagramnya di bawah Ya kan Kalian bisa Follow instagram di bawah Bisa DM juga Kalo misalnya dibalas Ya berarti syukur ya kan Kalian beruntung Seperti itu Berarti thank you so much Oke aku mau mengucapin lu thank you so much Udah mau di konten Ya Hatur mohon pisang Ya Dan thank you juga Untuk kalian yang udah pada nonton Dengan klik video ini Dan stay tune dari tadi Jangan lupa di subscribe Karena aku bakal nayangin konten-konten yang lebih luar biasa lagi Di like juga Biar lebih mendukung perkembangannya Di like di share ya ke semua sosmed Waika Bandung, Banjaran, Soreang Semuanya Yang deket-deket dulu Yang deket-deket dulu aja Kudu banget Di subscribe, di like, di share Ya bener Ya omat Muntuk Muntuk Nyentong orang kudu di like Ya kudu pisan Harus banget ya guys Semua warga Indonesia tentunya Ya kan Soalnya sekarang Indonesia dulu Iya bener-bener Harus di Apa maksudnya Dukung maksudnya tuh Perkembangan Apa perkembangan Kita gitu kan Sesuatu yang omat Hal yang positif tuh Merti didukung Seperti itu guys Ya kan Hal yang juga Jangan dibikin ocean Kadang warga yang mangkel Segala macem Ini kucrut baru di up Coba warga yang positif Ga ada di up Di perbincangan kan Ya kan Dukung Karena dunia kita itu Ga seluas orang-orang yang umum Bener ga sih gitu Kita pengen maju Makanya didukung Sebenernya susah kalo kita Untuk mau diterima ya Kayak gitu ya Ya makanya didukung Ini untuk kemajuan Ya kan Gitu Untuk yang positif Seperti itu Baik segitu aja Segitu aja Caranya banget kayaknya Uduh-uduh Kita uduh Thank you loh ya Sekali lagi Oke Bye bye Terima 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 Terima